Terima kasih telah menonton 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 Mudah-mudahan Dengan aku menenangkan diri disini Aku bisa cepat lupain adik Buntan Pak Bos Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Begini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Harapan Aku gak bisa menonton Aku gak bisa lupain kamu ke Jorah Aku gak bisa lupain kamu ke Jorah Aku gak menjaga aku lagi ya Aku mau hentur lu Halo Jorah Aku gak boleh hubungan aku lagi dihubungan aku lagi dihubungan aku Aku harus blok nomor kamu Aku udah bikin hubungan murga ke Jorah rusak Oke Aku akan menuruti kata-kata ke Jorah Untuk tembus kesalahan aku ke dia Aku akan menjaga Alina Ini semua aku lakukan demi ke Jorah Bagaimana mungkin kalian tidak bisa menemukan ke Jorah di Bandung Maaf Tuhan Kami sudah berpencar cari-cari Tapi karena Bandung luas Sampai saat ini ke Jorah belum kami temukan Kalian berdua Seluas apa sih Bandung itu Kenapa kalian berani kembali kesini Kalau ke Jorah belum kalian temukan Jangan pernah kalian injakkan kaki kalian di rumah saya Paham? Paham Tuhan Sekarang juga kalian kembali ke Bandung cari ke Jorah Baik Tuhan Ke Jorah Dimana kamu nangat Siapa ya? Kamu? Tanta, Tanta, Tantaku Kamu sudah tidak diterima lagi di sini Tanta, Tanta, Tanta Pergi kamu Kamu sudah tidak diterima lagi di sini Tanta, aku maaf Tanta Aku ingin menjaga Alina Sampai dia sembuh Kamu pergi sekarang Atau saya suruh orang seret kamu usir keluar Tanta 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 Kalau memang aku ada salah Tolong maafkan aku Tapi aku mohon Ijinkan aku untuk menemani Alina sampai sembuh Sesuai omongannya yang mati Adit harus jauh dulu dari sini Aku harus menjauhkan Adit dari Alina Kamu! Aku mohon Tanta Aku mohon Selesaikan dulu urusan kamu sama ke Jorah Sekarang dia ada di Bandung Kamu susul dia Selesaikan urusan kamu sama dia Abis itu Nanti saya pikirin lagi Apakah kamu masih pantas Buat Alina Atau tidak? Apa tidak sebaiknya Aku fokus sama Alina Tolong jangan bawa-bawa ke Jorah Dia tidak salah Apa-apa Tanta? Kalau aku terus dekat sama ke Jorah Aku tidak yakin Apakah aku bisa menanam perasaan aku sama dia Tidak Pergi juga sekarang Pergi tidak sekarang Pergi kamu Selesaikan urusan kamu sama ke Jorah sana Pergi Selesaikan urusan kamu Ya Allah Apa yang harus Anda lakukan Mohon bertujukmu Ya Allah Assalamualaikum Waalaikumsalam Kamu adik dia Pak Anwar Pak Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Kabar Bapak bagaimana Alhamdulillah Saya baik Kamu sendiri Kenapa Wajah kamu Muram begitu Saya dengan Alina Alina itu Calon istri saya Pak Kami sudah hampir Menikah Tapi pada saat Di perjalanan Menuju tempat Akat Kami mengalami Kecelakaan Sehingga Pernikahan kami Ditunda Dan saat ini Alina masih dalam keadaan koma Antara hidup dan mati Alina punya seorang adik Namanya Kejora Disinilah Masalahnya mulai bermunculan Pak Keadaannya semakin rumit Ketika kami Dia anggap seolah-olah Menjalin suatu hubungan Tapi semuanya Kesalahpahaman Pak Semuanya Salahpaham Enggak pada akhirnya Aku dan ibuku diusir Dari rumah calon mertua aku Dan hubunganku dengan Alina Menjadi tidak jelas Pak Kejora sempat bilang sama aku Pak Kalau aku Harus tetap memperjuangkan cinta aku Untuk kakaknya Sampai dia sembuh Dan Alina belum meninggal Dia masih hidup Aku jadi bingung Pak Aku gak tau Pak Aku harus bagaimana Kamu selesaikan masalah kamu Satu persatu Kalau memang mau ketemu Dengan kejora Datanglah Untuk minta maaf Agar kamu bisa tenang Saat kamu Sudah bersama Alina lagi Agar kamu bisa Melepaskan Perasaan kamu Ke Alina Dan selama Alina Memang masih belum Dinyatakan Meninggal Dan dimakamkan Memang sebaiknya Kamu bersama Alina Setelah kamu berhasil Melepaskan Perasaan kamu Ke Kejora Baiklah Aku harus cari kejora ke Bandung Aku harus minta maaf Langsung sama dia Dan sekalibus Untuk melepaskan Kejora Dari hati aku Aku harus ketemu Kejora Untuk meminta maaf Agar aku bisa Betul-betul melepaskan Perasaan aku ke dia Kamu udah selamat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih. Terima kasih. Kau tahu hati ini harus menghindar, namun kenyataanku tak bisa, maafkan aku telanjut mencinta. Kau aku perhatikan, ternyata kejuaraan cantik juga ya, dari deket begini. Senyuman itu hanyalah menunda luka yang tak pernah kuduga. Dan gila akhirnya kau harus dengannya, mengapa kau dekati aku. Kau membuat semuanya terdengar. Seolah tak akan terpisah. Aku telah tahu kita memang hari. Tapi menurut kita selalu bertemu. Aku telah tahu hati ini harus menghindar. Kejuaraan kan sempat angkat telepon gue sebelum nomor gue dimulang. Kenyataanku tak bisa, maafkan aku telanjut mencinta. Oh tempatnya di dekat vila bulan lembang dan kafe pinta. Aku akan ke sana sekarang. Gua harus optimis. Gua pasti bisa ketemu sama kejuaraan. Cinta. Cinta. Tapi mengapa kita selalu bertemu. Aku tak tahu hati ini harus menghindar. Namun kenyataanku tak bisa, maafkan aku telanjut mencinta. Tapi menurut kita selalu bertemu dan bertemu. Aku telah tahu hati ini harus menghindar. Kamu kenyataanku tak bisa, maafkan aku telanjut mencinta. Ah, mas. Maaf. Ini benar? Dekat daerah kafe bintang sama vila bulan? Ya, benar di sini, Bang. Oke, makasih ya. Iya, sama-sama. Ada beberapa kafe dan pengenapan lain. Aku bisa belajar kejuaraan ke tempat-tempat ini. Mbak. Iya, mas. Kejuaraan. Ah, Mbak. Gak jadi. Makasih ya. Benar itu kejuaraan. 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 Apa yang kamu disini? Aku kesini karena cari kamu. Tid, mendingan kamu pergi dari sekarang. Aku gak mau ketemu sama kamu. Aku sengaja cari kamu. Karena ada sesuatu yang ingin aku katakan sama kamu. Apa lagi sih, Dit? Tolong beri aku waktu, Kejuaraan. Kasih aku waktu. Bu, udah cukup ya? Enggak. Kejuaraan. Aku minta maaf sama kamu. Tolong kamu maafin aku. Ini semua aku lakukan. Agar aku bisa melepaskan semua perasaan aku ke kamu. Aku tahu aku salah. Jadi kamu maafin aku. Dan habis ini, Aku akan fokus sama Lina. Aku akan menjaga dia. Kamu tahu? Aku sudah ketemu sama Tata Tias. Dan katanya, Aku harus menyelesaikan masalah aku sama kamu dulu. Menyelesaikan apa, Dit? Gak ada yang perlu diselesaikan. Sekarang kamu lebih baik balik ke Jakarta. Kamu ketemu sama Kak Alina. Tolong maafin aku. Kita gak bisa saat ini. Apa lagi sih, Dit? Kenapa kamu terus selesai antara aku? Itu karena aku peduli sama kamu. Aku telah tahu kita memang tak mungkin. Tapi mengapa kita selalu bertemu? Aku telah tahu hati ini harus lagi. Aku gak tahu lo peduliin aku. Kamu harus kembali sama kalian. Kamu peduliin kalian. Dan aku gak butuh kelihatan kamu. Maafkan aku. Terlaju mencinta. Bila memang. Hatimu untuk aku. Setelah kamu. Setelah kamu. Setelah kamu. Setelah kamu. Telah kamu. Aku tak tahu hati ini harus menghindar Namun kenapa adat bisa temuin aku disini Bandung itu luas Tapi dia bisa aja temuin aku Kalau kayak gini terus gimana aku bisa lupain dia Tapi mengapa kita selalu bertemu Sikap keadat seperti itu malah bikin aku makin susah lupain adit Kenapa saya harus hati ini? Kenapa harus salam suami kakakku? Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Seharusnya aku gak membiarkan cinta ini terus tumbuh Oh, bagaimana? Terus? Malah, aku kasih Jura suka gak? Sinta Kita lihat kamarnya ke Jura ya? Mau gak? Ayo Ke Jura? Ibu juga membiarkan jasa Ibu patah yang susah-susah dihina sama dia Dia bilang takut Dia bilang apa segala macam Dan ini juga tumpahmu Kamu nina-nina ibu yang ngetri mana? Bu, disini aku juga punya salah Jadi emu gak perlu belerang sepertiku bu Selamat menikmati Terima kasih.